Aneh rasanya, ketika Peko Bagnaia yang saat pramusim dinilai akan menjadi salah satu penantang juara, kini malah menjadi mancan ompong yang tidak bertaji sama sekali. Satu poin dalam dua seri, bukanlah gaya seorang praih gelar juara dunia. Namun, ini malah ditunjukkan oleh Bagnaia yang seakan tidak kembali menyatu dengan kuda besinya. Contoh nyata ada di Race Grand Prix Indonesia. Memulai dari posisi ke-6, Bagnaia punya peluang untuk meraih hasil yang positif. Setidaknya dia masuk podium atau lima besarlah. Tapi fakta di lintasan sangatlah berbeda. Bagnaia malah menjadi bulan-bulanan para pembalap satelit, hingga harus puas finish di posisi ke-15. Itu pun terbilang beruntung ya, karena dia sempat hampir crash lagi di Mandalika. Anehnya, ketika dimintai penjelasan soal buruknya hasil yang dia dapatkan di Mandalika, Bagnaia malah merasa bingung sendiri terhadap Dismo Cedici ketunggangannya. Aku rasa bukan pada motornya, tapi biasanya motor ini akan kencang di track basah, namun kemarin tidak. Ini sangat membingungkan, kata Bagnaia. Jika ingin menghajar hasil buruk itu ke Dismo Cedici semuanya, rasanya juga tidak fair juga kan? Karena Johan Serko dan Jake Miller bisa finish di posisi ke-3 dan juga ke-4. Hasil yang tidak buruk juga. Bahkan Miller juga sempat menjadi pemimpin balapan beberapa lap. Sayang sih memang, mental Miller memang sering hancur saat sudah dipepet pembalap lain. Oke lah, terlalu dini memang menilai semuanya. Namun di era kompetisi yang berdurasi 21 seri ini, mengumpulkan poin secara maksimal itu penting jika targetnya adalah juara dunia. Dan tertinggal 44 poin dari pemuncak kelas main bukanlah hal yang baik-baik saja untuk Bagnaia. Mungkin Bagnaia perlulah ya. Berkunjung atau swan lagi ke Valentino Rossi, ngobrol-ngobrol di halaman rumah sang The Doctor yang sangat besar itu. Bagaimana menurut opini Panjenengan? Silahkan tuliskan di kolom komentar.